Hai co-friends, disini ada soal yaitu Besar sudut B adalah Nah, jadi disini ada dua buah segitiga Yaitu ada segitiga ABC dan segitiga CED Nah, kita lihat disini Sudah ditandai bahwa AC itu sama dengan EC Kita lihat tanda panahnya AC sama dengan EC Lalu kita lihat disini AB sama dengan ED Dan selanjutnya kita lihat tanda ini Berarti BC sama dengan CD Sehingga kedua segitiga ini Merupakan segitiga yang kongruen Nah, karena sisi-sisi yang bersesuaiannya Sama panjang Dan sudut-sudut yang bersesuaiannya Sama besar Yaitu sudut A sama dengan sudut E Lalu sudut B sama dengan sudut D Dan sudut C sama dengan sudut C Karena ini saling bertolak belakang Nah, disini di depan sudut A Ada tanda garis 1 yaitu BC Lalu pada segitiga ECD Ada di depan sudut E Tanda garis 1 juga yaitu CD Sehingga BC sama dengan CD Sudah terbukti Selanjutnya di depan sudut C Yaitu ada garis 2 ini Yaitu AB Lalu pada segitiga CED Garis 2 nya di depan sudut C juga Maka AB sama dengan ED Lalu di depan sudut B Yaitu ada tanda panah Nah, di depan sudut D juga ada tanda panah Sehingga disini AC sama dengan EC Nah, sekarang karena kedua segitiga ini kongruen Yang ditanya adalah besar sudut B Maka besar sudut B sama dengan sudut D Jawabannya berarti adalah sudut D Sekian, sampai jumpa di soal selanjutnya Sampai jumpa di soal selanjutnya Sampai jumpa di soal selanjutnya